Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini ya tulur Oke kali ini kita mau berbagi settingan untuk DLMS asli DSP260 plus ya settingannya ini nanti kita 4W ya sebenarnya sih 5W Cuma kan karena Hai kayaknya kita jadikan satu dengan mid jadi ya bisa dibilang 4W nah kenapa 4W karena dari eh bok atau speakernya juga beda-beda ya pertama saat kita pakai 18 ya untuk low-nya kita pakainya 15 low mid-nya kita pakai 12 ya terus untuk mid-nya kita pakai mid-hexy ya pakai 10 dan Twitter ya kurang lebih seperti itu kita coba lihat untuk yang sub-nya settingannya seperti apa ini nah kita lihat untuk shortnya kita L dan R ya untuk gainnya kita tetap 0db ya 0db itu untuk delay sementara 0 untuk peak limiter kita lihat resultnya ini kita naikkan ya awalnya kita akan buat 8db kita setting di 9 atau 10 lah ya untuk release dan attack-nya kita biarkan kita kembali untuk HP F-nya ya untuk HP F-nya ya ini kita naikkan saja kita setting 36 BW-nya kita cari BW-nya yang 18 nah untuk untuk HP F-nya ini kita naikkan kita kasih 105 kita kasih BW juga ya BW 24db per oktad nah ini untuk subwoofer nya untuk EQ nya tidak ada yang kita angkat ini ya paling atas 105 udah terus kita masuk ke settingan low nya low nya juga L dan R gain nya tetap 0 delay 0 peak limiternya kita cek nah ini kita buat 10 juga ya kita samakan nah untuk potongan bawahnya ini kita ubah berarti ini ya kita naikkan berarti kita ambil dari 15 nya ini ya kita ambil bentar untuk potongan bawahnya 98 BW 24 untuk potongan atasnya ini kita naikkan di 300 berarti kemarin kita cari di 352 352 untuk potongan bawahnya tadi itu 98 sekarang kita lanjut untuk tadi kan untuk low sekarang low mid nya ini 12 ini ya kita kasih L nah itu ya untuk peak limiternya 10 nah ini potongan bawahnya kita naik angkat kita cari 120 untuk potongan atasnya ini kita naikkan kita kasih 685 ini untuk potongan atasnya tetap pakai BW nah terus selanjutnya berarti yang 10 in nya 10 in plus twitter ini ya short nya tetap L nah ini kita mid high nya pakai min 8 DB nah peak limiternya kita buat 10 semuanya nah ini untuk potongan bawahnya ya tadi 300 300 368 atasnya kita pakai ini sebentar kita pakai BW semuanya nah sebentar kita buka yang low yang low ini untuk frekuensinya paling rendahnya kita buat tadi kan 98 ya 98 ini 98 terus 125 kita angkat ini kita naikkan lagi 150 165 168 168 185 ini 200 ini tadi untuk low yang paling atasnya kita buat yang paling atasnya kita buat 328 atau 300 ntar 352 itu untuk itu untuk apa namanya apa ya namanya ya yang equalizer untuk digital itu lho telur modi koreksi jika salah ya namanya juga pemula hanya sekedar sharing saja ini nah ini titik terendahnya tadi berapa kita oh 120 berarti ini paling bawah kita setting 120 nah untuk titik atasnya kita setting 680 680 12 Q nomor keempat di 600 berarti ini 380 kita angkat angkat 1 db ini 265